Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar panduan bagaimana belajar secara online di MTS Alamin Banturung menggunakan aplikasi e-learning dengan alamat belajar.mtsalamin.net dan kali ini kita akan menggunakan HP atau Android. Pertama kali yang kalian buka adalah browser Chrome atau browser yang lain, terserah saja. Tetapi kali ini, Bapak akan menggunakan Chrome. Kita buka Chrome-nya. Kemudian kita tuliskan alamatnya, yaitu belajar.mts.net belajar.mtsalamin.net Kemudian buka. Nah, ini adalah tampilan dari e-learning MTS Alamin Banturung. Setelah tampil seperti ini, kita harus masuk menggunakan username dan password yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Kita masukkan username-nya. Di sini, Bapak akan memberikan contoh dengan masuk ke atas nama Riki kelas 7A. Kemudian passwordnya. Ingat untuk password bahwa jika itu huruf, hurufnya adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, kemudian kita buka. Maka akan tampil inilah tampilan dari akun kalian. Ini Bapak masuk ke akunnya Riki Rahmadani. Setelah masuk ke akun kalian masing-masing, maka langkah pertama kali yang kalian lakukan adalah pasang foto profil kalian dengan cara kalian klik atau pilih profil Anda. Profil Anda. kemudian pilih atau klik yang bergambar kamera. Lalu pilih foto kalian atau bisa juga kalian berfoto dengan memilih kamera atau selfie dengan memilih kamera. Tentu carilah foto atau gambar gambar kalian yang ganteng dan cantik. Nah, di sini Bapak tidak akan terhentikan untuk memasang fotonya karena ini adalah akunnya Riki. Yang jelas, setelah kalian masuk ke sini, pilih gambar atau foto kalian, foto yang ganteng dan cantik, lalu OK. Di sini Bapak tidak terhentikan. Nah, setelah foto profil kalian sudah terpasang, maka selesailah langkah pertama ini. Selesai langkah pertama. Kita boleh klik gambar rumah. Kita kembali ke menu awal atau menu utama. Kemudian, seandainya kita ingin belajar, ingin masuk ke pembelajaran sesuai jadwal. Misalkan saja, ini adalah jadwalnya pembelajaran MTK Matematika dengan kode mata pelajaran MTK 7A. Karena ini adalah kelas 7A. Maka, yang kita lakukan, kita cari kelas online Anda. Kita cari kelas online Anda, kemudian cari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tadi, misalkan ini adalah jadwal Matematika dengan kode MAPEL mata pelajaran MTK 7A, maka ini adalah MTK 7A. Kita pilih atau klik. Nah, ini artinya kita sudah memasuki kelas MTK 7A. Kita sudah berada di dalam proses pembelajaran dengan MAPEL kode MTK 7A. Kalau sudah kita masuk ke pembelajaran atau MTK 7A, maka langkah yang harus kita kerjakan adalah kita mengkonfirmasi kehadiran kita. Kita absensi dulu. Kalau pada keadaan normal untuk absensi kita biasanya tunjuk tangan dan mengucapkan hadir Pak, hadir Bu. Tetapi di kelas online caranya adalah kita klik atau kita pilih timeline klik atau pilih timeline kemudian scroll ke bawah scroll ke bawah nah ada tulisan sini adalah konfirmasi kehadiran kehadiran ini harus kita klik konfirmasi kehadiran karena jika kita tidak mengklik konfirmasi kehadiran maka kita dianggap tidak hadir karena tidak terbaca kita hadir di aplikasinya Bapak Ibu Guru yang mengajar saat itu ini kita klik komprimasi kehadiran nah ini terlihat tanggal 18 Juli 18 Juli bahwa status dari Ricky itu adalah hadir itu ada tanggalnya ada jamnya setelah kita melakukan atau mengkompirmasi kehadiran kita kita sudah absen maka langkah selanjutnya kita kembali dengan mengklik atau memilih gambar orang jangan rumah tetapi gambar orang pilih gambar orang kita masih berada di kelas MTK 7A di sini banyak fitur yang bisa kita lihat ada di bawah timeline ada kompetensi KKN dan seterusnya di timeline di timeline kita pilih dulu di timeline ini adalah sarana komunikasi kita dengan bapak ibu guru yang mengajar saat itu dan juga berkomunikasi dengan kawan-kawan kita satu kelas kita bisa diskusi bisa juga bertanya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan baik itu pada bapak ibu guru yang mengajar ataupun kepada teman-teman yang lainnya nah ini contohnya adalah ada bapak Hiki uji coba yang sedang mengajar kita di kelas MTK 7A beliau menyapa Assalamualaikum anak-anak apa kabarnya kemudian kebetulan ini ada Nabila Imama menjawab Alhamdulillah sehat di samping itu juga ada ini kelihatan ada satu orang lagi yang menyapa kita klik saja tanda plusnya nah ini ada Aji dan Nur juga menyapa atau menjawab seapaan dari bapak guru Alhamdulillah Pak saya sehat kita pun akan bisa kalian juga bisa untuk saling seapa atau bertanya atau berdiskusi dengan cara menuliskan komentar di kolom ini misalnya di sini kita tuliskan sehat Pak sehat Pak kata Riki kemudian setelah ditulis kemudian di klik kirim komentar kirim komentar nah maka komentar kita akan sudah terkirim ini sehat Pak jadi kalian ingat bahwa di timeline itu adalah sarana komunikasi kita dengan bapak ibu guru termasuk juga dengan kawan-kawan kita satu kelas saat pembelajaran itu berlangsung dan ini tidak bisa digunakan di timeline jika pembelajaran telah selesai atau waktu pembelajaran telah selesai kemudian kita lihat fitur yang lain kita klik gambar orang nah di bawah timeline ada kompetensi jika kalian ingin melihat kompetensi dari mata pelajaran tersebut ada kompetensi inti ini kemudian digeser ada kompetensi dasar di scroll ke bawah sampai ke atas semuanya akan terlihat kompetensi dari mapel yang diajarkan saat itu kita lihat lagi untuk fitur yang lain kita klik gambar orangnya lagi disini ada KKM juga nah KKM KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal nah ini ada 3 KD ada 3 KD untuk KD pertama KKM nya 67 artinya untuk tuntas di KD pertama maka kalian harus mendapatkan nilai jika ada tugas atau tes nantinya minimal 67 kemudian untuk KD kedua nilainya adalah 78 KKN jadi tuntas KD kedua jika nilai kita nilai kalian itu minimal 78 KD ketiga adalah 67 jadi jika ingin tuntas KD ketiga maka nilai kalian harus minimal 67 itu adalah KKM untuk setiap KD tetapi untuk akhirnya itu yang dilihat adalah KKM mata pelajaran jadi untuk nilai KKM mata pelajaran itu 69 ini KKM kemudian kita lihat fitur yang lain lagi ada RPP kalau kalian ingin melihat RPP rencana pembelajaran Bapak Ibu Guru bisa dilihat di geser kemudian di scroll sampai ke bawah akan terlihat semua rencana-rencana pembelajaran Bapak Ibu Guru kita lanjut jangan mengklik orang jangan rumah nah ini yang penting yaitu bahan ajar bahan ajar ini harus betul-betul kalian lihat kalian perhatikan jadi bahan ajar kita coba buka nah ini bahan ajar berupa video pembelajaran bahan ajar setelah kita buka kita klik lalu kita lihat video pembelajarannya dengan cara mengklik buka URL lalu pilih Youtube nah ini adalah video pembelajaran yang dibawa yang dibawa oleh Bapak Ibu Guru nanti kalian harus betul-betul lihat saksikan kemudian simak betul-betul jika belum paham diulang-ulang kembali sampai betul-betul kalian paham dengan harapan kalau kalian menyimak ini kemudian ditunjang dengan buku dan LKS yang kalian miliki maka kalian akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru nah ini jika ini sudah selesai kita kembali klik di sini ya kembali ke aplikasi jadi ingat untuk bahan ajar harus kalian buka kalian lihat kalian simak dan kalian pelajari dengan sungguh-sungguh kemudian kita lanjut dengan mengklik orang lagi nah ini ban ajar kalau siswa kita klik itu adalah daftar siswa kelas 7A karena ini adalah kelas 7A nah disini ada yang online artinya dia hadir yang offline berarti dia tidak hadir nah disini yang terlihat hanya 10 siswa jika ingin lanjut melihat siswa selanjutnya klik angka 2 atau angka 3 selanjutnya dan seterusnya atau bisa juga jika ingin melihat keseluruhan siswa tampil tanpa mengklik 1, 2, 3 kalian bisa rubah di menampilkan 10 data kita kita rubah disini nah menampilkan karena kelas 7A itu jumlah siswanya 32 pilih lebih dari 32 yaitu 50 maka nanti semua siswa sebanyak 32 itu akan tampil ini adalah daftar nama siswa kelas 7A nah ini tadi adalah Riki online dihadir kita lanjut klik gambar orang lagi kemudian ujian tugas ini jangan sampai lupa juga harus kalian lihat ujian CBT dilihat kenapa harus dilihat kita harus melihat sini kalau ada tugas ataupun soal dari Bapak Ibu Guru nah ini ada CBT ada 5 soal acak kemudian yang kalian perhatikan di sini adalah waktu waktu pengerjaannya di sini waktunya untuk CBT itu adalah 18 Juli tahun 2020 tahun 2020 pukul 08.00 sampai pukul 9.00 pada tanggal 18 Juli 2020 juga artinya waktunya hanya 60 menit jadi betul-betul kalian perhatikan waktu karena nanti pengerjaannya jika kalian kerjakan di luar waktu tersebut maka kalian tidak bisa mengerjakannya kalian kerjakan sebelum pukul 08 kalian tidak bisa mengerjakan atau kalian kerjakan setelah pukul 9 tanggal 18 Juli 2020 juga tidak akan bisa kerjakan kita bisa tes di sini kita coba ini kan tanggal 18 tetapi belum pukul 8 bisa tidak kita kerjakan cara mengerjakan adalah kita klik kerjakan nah di sini tampil seperti ini soalnya tidak ada kenapa soal tidak ada karena waktu untuk pengerjaannya belum tiba belum saatnya waktu mengerjakan soal nanti seandainya sudah sampai pada saatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka di sini akan tampil soal kita kembali ke dalam kelas ya ini adalah tampilan CBT kita lihat lagi fitur yang lain klik gambar orang sini ada tiga penugasan yang kalian harus perhatikan ujian CBT kemudian tugas K13 KI kemudian tugas KI4 KI3 itu adalah pengetahuan KI4 itu adalah keterampilan jadi ketiga tugas itu harus kalian betul-betul perhatikan kalian perhatikan tadi CBT sudah kita lihat tugas KI3 pengetahuan ada tidak tugasnya harus dicek ini nah ternyata ada juga ada tugas KI3 pengetahuan di sini yang harus kalian perhatikan adalah di keterangan dan waktu keterangan itu menunjukkan apa tugasnya tugasnya kalian disuruh apa itu ada di keterangan kemudian waktunya seperti tadi kapan waktu pengerjaannya atau waktu pengumpulannya cara pengumpulannya nanti adalah di kirim atau di upload jadi waktunya kalian lihat keterangan itu adalah bagaimana tugas itu dikerjakan apa tugasnya kemudian waktunya kapan waktu pengiriman tugas nah kalau waktunya sudah sampai saatnya pengiriman baik itu tugas tertulis SI di kertas di foto atau foto atau video maka nanti tugas tersebut dikirim dengan cara klik upload karena di sini waktu pengumpulan itu adalah tanggal 18 Juli pukul 10 sampai 19 Juli pukul 16 berarti ini belum waktunya artinya kita belum bisa mengirim tugas kita bisa coba nah sini ada keterangan waktu pengumpulan tugas akan dimulai pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 10 dan ditutup pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 16.00 jadi kita belum bisa mengirim atau mengupload tugas kita karena belum waktu pengiriman kita kembali lihat fitur yang lain ini adalah tadi KI 3 kita lihat lagi tugas KI 4 itu adalah keterampilan apakah ada tugas ini harus dilihat juga harus kalian lihat nah ada tugas di sini sama dengan KI 3 pengetahuan tadi kalian harus perhatikan adalah di keterangan dan waktu di keterangan itu adalah jenis tugasnya tugas apa yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada kita kepada kalian kemudian waktu itu adalah kapan waktu tugas itu dikumpulkan dengan cara dikirim atau di upload di sini sama yang seperti tadi juga bahwa ini nah kalau ini tugasnya tanggal 17 Juli 2020 pukul 21 sampai 17 Juli 2020 pukul 23 sedangkan ini sudah tanggal 18 Juli artinya kita terlambat kita coba bisa tidak terlambat misalnya kita akan upload nah ada keterangan di sini menyatakan waktu pengumpulan tugas sudah ditutup pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 23 00 silakan hubungi guru yang bersambutan jika Anda terlambat artinya kita tidak bisa mengumpul tidak bisa mengirim tugas kita melalui ini jika ingin juga kita mengirim maka kita harus menghubungi guru mata pelajaran tersebut jadi usahakan kalian kalau ada tugas betul-betul lihat di keterangan itu tugasnya apa kemudian waktu pengirimannya betul-betul kalian perhatikan ini adalah tugas-tugasnya jadi ingat untuk tugas-tugas kalian lihat di ujian CBT di tugas KI3 dan tugas KI4 kemudian untuk fitur nilai rapor nah klik nilai rapor ini adalah kumpulan nilai-nilai kita ini nilai akhir nilai akhir nanti akan tampil di sini nilai akhir nilai akhir nilai rahmadani nilainya masih 0 karena memang belum mengumpulkan tugas dan bapak ibu guru juga belum menilai hasil tugasnya jadi belum ada nilainya kemudian jika ingin melihat nilai keterampilan KI4 klik KI4 keterampilan juga nanti akan tampil di sini nilai-nilainya ini juga belum ada nilai karena memang belum kita kumpulkan tugasnya kemudian jika ingin melihat KI3 atau pengetahuan juga bisa di klik KI3 semua nilai ada di sini KI2 itu adalah sosial juga bisa dilihat di sini dan KI1 itu adalah spiritual bisa juga dilihat jadi semua nilai itu akan tampak semuanya di fitur nilai rapor kita kembali klik orang nah itu fitur-fitur yang bisa kalian gunakan nanti pada pembelajaran jadi ingat yang pertama kalian masuk ke kelas itu adalah konfirmasi kehadiran konfirmasi kehadiran itu fiturnya ada di timeline timeline scroll ke bawah nah ini karena tadi sudah kita konfirmasi kehadiran maka tertulis itu sudah di konfirmasi hadir kemudian selanjutnya selanjutnya di timeline juga kita bisa saling sapa saling bertanya saling diskusi baik dengan bapak atau ibu guru yang mengajar saat itu atau juga dengan teman-teman kita satu kelas kemudian langkah selanjutnya yang penting adalah kita lihat bahan ajar bahan ajar kita buka video pembelajarannya kita simak kita pelajari agar kita betul-betul paham dan bisa dan dengan begitu jika ada soal atau latihan kita bisa menjawabnya dengan baik dan yang ketiga yang perlu harus kalian betul-betul ingat adalah untuk tiga jenis tugas itu di cek di ujian CBT di tugas KI3 dan tugas KI4 untuk di CBT kalian harus betul-betul perhatikan waktunya kapan waktu tes itu dilaksanakan jangan sampai terlambat ataupun mendahului karena tidak bisa mengejarkan tugas begitu juga di KI3 dan KI4 di KI3 dan KI4 kalian harus perhatikan betul-betul adalah di keterangan keterangan itu tadi adalah tugas apa yang diberikan dan di waktu adalah kapan tugas itu di upload atau dikirim boleh di upload atau dikirim kita kembali nah jika sudah selesai pembelajaran seluruhnya selesai waktu pembelajaran selesai maka kita kembali atau lockout dengan cara mengklik ini kita lockout dengan mengklik ini oke selesai demikian panduan tutorial yang bisa disampaikan pembelajaran menggunakan hp diantik salam dan maturung mudah-mudahan bermantaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh